Nah jadi ini owner-nya nih jadi gimana coba apa barang KW apa yang ada di motor lo nih ada di motor ini jadi kalau gue saranin kalau misalkan kalian pengen pakai 4KW nggak apa-apa sih asal jangan sampai ngebahayain kayak pakai velg KW gitu kan nggak bahaya kan jadi kalau misalkan yang KW-KW kayak NGW KW udah itu tambung rem KW mah nggak apa-apa asal jangan jalan sih si Abdi masternya KW gitu kan bahaya takutnya gampang jebol dia berembo-beremboan jangan dan mending pakai KSR apa KRS ya KRS atau nggak pakai yang non-name-non-name gitu oke baik lagi channel gua di masih hari yang sama cuma video yang yang beda kita pengen nge-review barang KW lagi tapi KW-nya ini punya owner ini sih fuckboy jadi motornya itu aerog kita bakal review barang KW apa yang ada di motornya ya jadi lanjut aja langsung ke motornya nah ini motornya ini aerog sebenarnya udah banyak banget ini masuk vlog gua udah gua pakai test ride buat top speed udah itu ada feel-feel dia gonta-ganti lagi boncengan nih di motor ini hahaha nah jadi ini owner-nya nih jadi gimana coba apa barang KW apa yang ada di motor lo nih ah ah slancer Emang ini apa ini Rob one apa bukan Rob one apa Robby Robby oh ini si Robby nih jadi ini bentukannya kayak Rob one cuman ini KW ya sebenarnya tapi bukan KW juga Sinan soalnya nggak ada dia nggak nyantumin kayak Rob one gitu jadi custom aftermarket ya cuman bentukannya kayak Rob one udah itu apalagi nih nah yang KW yang KW Oh ya pelatnya nih Oh ini pelatnya KW nih nggak ada emblemnya ada ya nggak ada hahaha kagak ada emblem kepolisian kagak ada ini orang ori oh ini oleh ini platnya ya udah itu apalagi nih ada BRT apa BRT apa nih Hah stiker stiker doang stiker doang stiker doang ya BRT udah itu nih velg apaan ini Viro si velg pakai Viro si ya jadi udah di itu juga apa sih pakai autosol ya di polis di polis jadi silver-silver kayak gitu Oh ini 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 KW nih ini KW nih tapi floatingnya KW anjing gua beli mahal emang iya berapa ya ori kan sejuta tapi floatingnya nggak goyang Boy Oh emang kayak gini ini jenisnya ini nasir bit ya Oh iya bener ya ini ini nasir bit nih ini ini ori apa KW jadi yang KW tuh dikit ya selenser doang KW ini ini apa ini Oh ini no name ya ini aftermarket nggak ada brandnya jadi ini kayak apa sih tutup kulen nih ini kulen radiator radiator kulen udah itu apalagi nih Hai ini ini emang bawaan apa bukan sih Oh ini 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 ripet-ripetan ya caranya tinggal tinggal di tinggal di tinggal di tuh tuh langsung copot jadi itu tuh bentuknya kayak ripet buat pemper mobil tuh lepas nah masangnya juga gampang tuh jadi kalau kalian pengen nyolong tinggal colong aja boleh nggak gitu juga ini Oh ini pakai kalat ini juga ya nggak spontan ori apa kawin ori ini udah itu ini Oh ini pakai ini ya apa sih namanya kayak smoke-smoke-an ini skotlet anjing Oh ini lampu ada alis-alisnya nggak nggak ada gua nggak pakai standar kebanyakan padahal waktu itu motor itu ada part KW-nya di belakang tuh cakram KW double disk nggak jadi sekarang udah ditromolin lagi udah itu apalagi ya nggak ada sih udah itu ini udah diceperin ya jadi dia nggak bisa standar satu terlalu tegak gitu bisa cuman gampang jatuh udah itu ini juga udah nggak bisa pakai plat nomor depan soalnya udah diapain sini nih dibutain ya Nah jadi kalau ini kebanyakan motor ini standar part KW-nya cuman kenal pot Oh ini dia kena kaya istilahnya ya pengen ngikutin ropuan tapi KW lagi tuh udah itu ini udah pakai KTC juga ya apa sih namanya shock breakernya KTC apaan pokoknya yang udah aja tebel ya ini bisa diatur sama preloadnya disini nih jadi ini buat kekerasan si per ini buat si gasnya lah udah itu apalagi ya udah sih Hai poin segitu aja Oh kalau heran WRC Orion selensernya aja nah kan kalau motor itu standar tuh mesinnya kalau ini udah udah apainan Oh kirian doang ya motornya kirian doang tapi kalah sama MX standar nah jadi paling segitu aja ya ngoblognya jadi kita udah ngobrol sebetul ada banyak part KW-nya sih kayak hand grip dulu domino-dominoan cuman udah diganti jadi standar udah itu ada spion apa sih namanya spion apa X1 yang KW udah itu apalagi dulu tuh ini motor ini tuh pakai ada bukan ini pakai shockbreaker KW-nya yang tabung hahaha udah itu apalagi ya ah dulu tuh yang KW yang gua inget-inget aja soalnya kan gua pernah review motor ini juga nah ini juga nih patoknya dibolongin nih bekas double-disk udah itu apa ya yang KW ya yang gua inget-inget di motor ini tuh udah sih segitu aja udah stepnya stepnya udah di ini kan nggak ngaruh anjir itu mah aftermarket nggak ada yang KW lagi udah nggak pakai KW-KW lagi ini doang selensernya doang selensernya doang selensernya doang KW nah jadi paling segitu aja sih part-part KW yang ada di motor ini jadi kalau gua saranin kalau misalkan kalian pengen pakai 4 KW nggak apa-apa sih asal ah jangan sampai ngebahayain kayak pakai velg KW gitu kan nggak bahaya kan jadi kalau misalkan yang KW-KW kayak handgrip KW udah itu ah tabung rem KW mengapa-apa asal jangan sih siapnya master remnya KW gitu kan bahaya takutnya gampang jebol dia berembo-beremboan jangan dan mending pakai KSR apa KRS ya KRS atau enggak pakai yang non-name-non-name gitu ya kayak gitu dah pokoknya ya ya udah paling segitu aja vlognya bareng sama teman gua juga review kenapa KW juga sih pada nggak apa-apa asal jangan taruh bacot kayak motor ya kayak motor gua ori tapi kak uh gelo bacotnya parah werek emang enggak ada enggak ada ini sih enggak ada obat ya udah paling segitu aja jangan lupa subscribe like dan comment video ini dan juga share ke temen-temen kalian bagaikan video ini pengen balik nih habis balik balik balik